Semuanya, konnichiwa! Oke, jadi hari ini kita akan belajar kanji Kita lanjut belajar kanji Dan kali ini aku sama temanku orang Jepang Konnichiwa, Yuhki 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 Mantap jiwa Yuhki ini orang Jepang yang tinggal disini Dia yang juga di video makan idomi Cuma dia foto rambut Kenapa kankita? Karena panas Yah Jadi kali ini Tak mau benda kanji Kami pami pels��BE Kelapa kanji Kanji baru Kelapa kanji Apah Padahal Mati Imoto Oh, Kazoku 2 Kazoku 2 ya それでは, hajimemashou Hajimemashou Mantap まず, Kazokuはこうやって書きます Kazokuのカは これ ぞくはこれ Oke, jadi kanji yang pertama Knya Kazoku ini itu bisa dibaca IY sama dibaca K jadi cuma dua itu doang IY itu artinya rumah Nah, cara nulisnya kayak gini ya Oke, jadi contoh penggunaannya adalah IY, artinya rumah terus contoh penggunaan lainnya ya Kazoku, artinya keluarga Zoku はZokuという言い方と やからがあります でもやからはあまり使わなくて ぞくをよく使います Hmm, jadi kanji zoku itu artinya kayak semacam himpunan atau group gitu Jadi jangan nulisnya kayak gini ya Zoku 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 itu kan rumah Zoku itu himpunan jadi kayak kelompok yang ada dalam rumah jadi keluarga gitu jadinya istilahnya Minzoku itu artinya penduduk seorang negara Oke, kanji berikutnya Cici artinya ayah cara bacanya Cici bisa juga dibaca To bisa juga dibaca Fu cara bacanya cara bacanya kayak gini ya Oke, jadi contohnya adalah Cici itu sendiri Cici jadi Cici itu artinya ayah tapi Cici ini dipakai untuk nyebut ayah sendiri jadi kayak kalau mau ngomong ayahku ngomongnya Watashino Cici berikutnya kalau mau ngomong ayahnya orang lain ngomongnya itu O Tosang jadi ada depannya O itu Hiragana Tou itu kanjinya Cici sama Sang jadi O Tosang itu jadi ayahnya orang lain misalnya Kare no O Tosang jadi ayahnya dia gitu Tentang terakhir adalah So Fu artinya kake jadi So itu kanji buat kayak yang lebih tua Fu itu kan ayah jadi kake gitu ha-ho kanji kare-de-sues yomi kata w bo ka haha desu Rd. Rd. Oke, jadi ha-ha itu Sama kayak dzieci tadi, itu Ibu, tapi untuk diri sendiri. Atau ada Nah, jadi oka-san itu Sama kayak otosang, jadi Itu ibunya orang lain. Atau Sobo Sobo itu nenek Jadi kalau Sofu itu kakek Sobo itu nenek Oke kanji berikutnya Ani Bisa juga dibaca Ni'i Artinya Kakak laki-laki Calon tulisnya kayak gini ya Oke jadi contohnya Ani Ani itu artinya kakak sendiri Terus kalau mau ngomong Kakaknya orang lain ngomongnya pakai Yang Ni'i tadi jadi Oni-sang Oni-sang Sugi wa ototo desu Yomi kata wa ototo desu Oke jadi cara nulisnya Kayak gini ya Jadi ototo itu bisa dipake secara umum Jadi ototo itu bisa dipake secara umum Bisa pake adikku dan juga adiknya orang lain Sama pake ototo doang Nah btw ada kata-kata khusus Kyodai Jadi itu kanjinya Ani sama ototo digabung Artinya saudara Jadi contohnya Kau punya saudara gak? Jadi kayak kyodai maska gitu Jadi kayak Ada aja saudaranya gitu Oke kanjinya berikutnya Ane Jadi Ane ini bisa dibaca Ane Dan Ne'e Artinya kakak perempuan Calon tulisnya kayak gini Oke jadi contohnya Ane Ane itu adalah kakak perempuan saya gitu Buatashi no Ane Kalo kakak perempuan orang lain Kita ngomongnya Oni-e-sang Oni-e-sang gitu Oke jadi cara nulisnya kayak gini ya Oke jadi cara nulisnya kayak gini ya Oke jadi ada kata-kata khusus lagi Oke jadi ada kata-kata khusus lagi Shimai Itu kanjinya Ane Disambung kanjinya Imoto Artinya saudara perempuan Jadi disini kalo nanya saudara itu Setelah spesifik biasanya Kayak kakak cowok ada gak? Atau adik cowok Terus kalo yang Shimai itu Kakak cewek atau adik cewek Jadi dibagi gitu Cowok sama cewek Gitu guys Oke jadi review Kalo misalnya buat keluarga sendiri Ngomongnya Cici Haha Oto-oto Imoto Ane Ani Terus kalo buat keluarga orang lain Ngomongnya Oto-san Oka-san One-san Oni-san Oto-oto Imoto Imoto Gitu guys Jadi Oke jadi sekarang kita belajar Satu kalimat Jadi kita mau ngomong Keluarga saya ada bla 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 Jadi pola kalimatnya adalah Watashi no Kazoku wa Terus kalian masukin Membernya Ga imasu Nah terus Di antara membernya itu Kalian masukin Partikel to Artinya itu dan Jadi kalo aku Aku punya papa Mama Kakak laki-laki Dan adik Laki-laki Jadi aku ngomongnya Watashi no Kazoku wa Chichi to Haha to Ani to Ototo ga Imasu Watashi no Kazoku wa Chichi to Haha to Ani to Imoto ga imasu Gitu guys Oke guys Jadi sekarang giliran kalian Buat nulis Anggota kolok kalian Di Comment Pake kanji ya Jangan lupa pake kanji Terus nanti kita bisa Saling kenalan Bisa saling baca Punya orang lain Dan mantap jiwa Jangan lupa Insta Mantap Jiwaa Mantap jiwa 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 Terima kasih. Terima kasih.